selamat menikmati channel ini, dalam video ini saya akan menunjukkan bagaimana cara menambah fitur auto velocity di CapCut app, sekarang mari kita mulai pertama, buka CapCut app dan klik new project dan kemudian di sini, Anda bisa menambah video yang Anda ingin edit, yang ini, klik add di bawah sekarang, saya akan menunjukkan video original seperti ini, tapi di sini, saya ingin menambah fitur auto velocity, jadi Anda hanya klik klik klip atau menambah video, klik kemudian, setelah ini, Anda bisa klik style di bawah dan sekarang Anda bisa mencoba sampai Anda bisa melihat auto velocity, di sini Anda hanya klik di sini, dan kemudian, tolong tunggu dan sekarang Anda bisa, setelah ini, Anda bisa klik check icon di sini dan selesai, jadi itu bagaimana cara menambah fitur auto velocity di CapCut app, saya harap Anda found this video to be helpful, if you enjoy with the content, please consider like comment dan subscribe down below, bye bye